Halo, co-friends. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat, jika kita memiliki matriks P, misalkan sama dengan A, B, C, D, dan matriks Q, misalkan sama dengan E, F, G, H, maka untuk mencari matriks P ditambah matriks Q, kita akan jumlahkan setiap elemen dari matriks P dan setiap elemen dari matriks Q yang seposisi. Menjadi A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, D ditambah H. Kemudian, kita juga harus ingat untuk mencari transpose dari matriks, misalkan kita akan mencari transpose dari matriks P, yaitu matriks P transpose, maka akan sama dengan kita tukarkan posisi baris dan kolom. Baris 1 akan menjadi kolom 1, sehingga di sini A, B, kemudian baris 2 akan menjadi kolom 2, di sini C, D. Nah, pada soal ini kita diberikan matriks A, matriks B, dan matriks C. Kita diminta untuk menentukan matriks A transpose ditambah dengan matriks B transpose. Maka akan sama dengan matriks A transpose itu, kita tukarkan posisi baris dan kolomnya dari matriks A. Baris 1 menjadi kolom 1, 2, min 3, 5, baris 2 menjadi kolom 2, min 1, 0, 7, kemudian ditambah dengan matriks B transpose, yaitu baris 1 menjadi kolom 1, 5, 0, min 4, baris 2 menjadi kolom 2, 2, 3, 1, sehingga hasilnya akan sama dengan, nah, 2 ditambah 5 hasilnya 7, min 1 ditambah 2 hasilnya 1, min 3 ditambah 0 hasilnya min 3, 0 ditambah 3 hasilnya 3, 5 ditambah min 4 hasilnya 1, dan 7 ditambah 1 hasilnya 8, inilah jawabannya, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. selamat menikmati! selamat menikmati